Shalom Bapak Ibu Zara, saat ini kita sama-sama ingin membahas tentang kesepian dan bagaimana mengatasinya. Rasanya hampir setiap orang pernah merasakan yang namanya kesepian dalam berbagai tingkatan. Ada yang kesepian ketika dikos sendirian, jauh dari keluarga, tidak ada teman yang bisa mungkin diadab bicara karena semua orang sibuk, atau merasa tidak ada yang bisa memahami. Atau mungkin ada yang kesepian karena kehilangan orang yang dikasihi. Bahkan ada beberapa orang kesepian di hari Valentine bagi mereka yang masih jomblo. Atau karena pandemi yang membuat semua orang harus melakukan social distancing dan sulit bertemu satu sama lainnya. Nah sebuah penelitian yang dilakukan kepada 10.000 orang dewasa di Amerika Serikat pada Januari 2020 menunjukkan bahwa 61 responden merasa kesepian. Sementara di Australia, dari 1.600 orang, satu dari empat orang merasa kesepian. Dan 62 persennya dari kalangan dewasa muda. 11 persennya berasal dari orang yang berusia di atas 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesepian adalah masalah yang dialami oleh banyak orang. Sebenarnya merasa kesepian adalah hal yang wajar. Namun, terus-menerus merasa kesepian itu berbahaya bagi kesehatan mental. Karena meningkatkan stres dan memicu depresi. Bahkan menurunkan imun tubuh. Serta menimbulkan rasa sakit secara fisik. Sebuah riset menunjukkan bahwa area otak yang menangani pengucilan sosial itu sama dengan area yang memproses rasa sakit secara fisik. Lalu, apa solusi mengatasi rasa kesepian berdasarkan firman Tuhan? Nah, mari kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Sakeus. Nah, dia mengatasi kesepian yang pertama yang dia lakukan adalah dengan cara datang kepada Tuhan. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya. Pemungut cukai itu orang yang bertugas untuk memungut bea cukai untuk pemerintah penjajahan malahan. Pada waktu itu, yang menjajah adalah Romawi. Seringkali, para pemungut pajak itu memeras rakyat demi keuntungan dirinya sendiri. Karena profesinya ini, Sakeus tidak disukai dan dikucilkan oleh orang-orang sebangsanya. Sehingga ia merasa kesepian. Nah, di dalam Lukas 19, ayat 2, saya bacakan mulai ayat 2. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ketika Yesus datang ke kotanya, Sakeus berusaha keras untuk melihat Yesus. Ia melakukan dengan segala cara, bahkan sampai memanjat pohon arah, hanya untuk melihat Yesus. Apa yang kita lakukan di tengah kesepian yang kita alami? Apakah sama seperti Sakeus, kita berjuang sedemikian rupa untuk datang kepada Yesus melalui doa dan membaca Alkitab setiap hari? Nah, rasa kesepian itu muncul karena kita merasakan ada satu hal yang kurang atau hilang dalam hidup kita. Dan rasa puas dan kepenuhan yang sesungguhnya, itu hanya bisa kita dapat dari Yesus, bukan dari barang, orang, atau lingkungan kita. Hal itu hanya dapat kita temukan di dalam iman kita dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau untuk mendekat kepada Tuhan, seperti yang Sakeus lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, untuk mengatasi rasa kesepian, kita perlu yang namanya bertobat. Di dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Apa yang membuat Sakeus dijauhi orang adalah karena pekerjaannya. Sebagai pemungut cukai, dia bisa memeras lebih dari yang diminta oleh pemerintahan Romawi waktu itu. Namun Sakeus melakukan pertobatan yang ekstrim, seperti yang tertulis pada ayat yang tadi kita dengar. Setelah ia melakukannya, seharusnya orang bisa lebih menerima atau mau berteman dengannya Bapak Ibu Saudara. yang mengembalikan apa yang menjadi milik orang miskin waktu itu. Apa yang membuat kita merasa kesepian saat ini? Apakah karena mungkin ada dosa atau kesalahan yang kita lakukan? Mungkin kita sering melakukan sesuatu yang merugikan orang banyak, atau tidak bertanggung jawab atas omongan atau janji kita. Setiap kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Mungkin kalau kita mungkin bertemu atau berjanji, selalu telat, mungkin kita berbohong, meminjam uang tapi tidak mengembalikan. Mungkin kita sombong, tidak ramah, dan tidak mengege orang lain. Itu adalah area yang perlu kita selamatkan. Saat kita berubah, saat kita bertobat di dalam area itu, orang lain pun akan lebih nyaman untuk berteman kepada kita. Seperti yang Sakeus lakukan. Dia bertobat atas kesalahannya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membangun komunikasi dua arah dengan manusia sejati. Di dalam Lukas 19 ayat 5-6, saya bacakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, apa yang membuat Sakeus menjadi berbeda? Ia senang karena Yesus mau datang dan menumpang di rumahnya. Tentu kedatangan Yesus membuat Sakeus merasa tidak sendiri, karena ia punya teman untuk berkomunikasi, berbagi kisah dan cerita. Selama ini mungkin tidak ada orang yang sudi berteman dengannya, sehingga dia tidak punya hubungan baik dengan sesama. Orang-orang yang merasa kesepian biasanya mencari pengungsian di media sosial, menyibukkan diri mungkin dengan bermain game, diam di rumah, nonton film, update status, atau mungkin story di media sosial, dan lain-lain yang sifatnya itu satu arah. Nah, setelah itu apa yang kita dapatkan kalau kita cuma satu arah? Kita akan merasa semakin sendiri, karena kita tidak betul-betul terkoneksi dengan orang lain, Bapak Ibu Sedara. Melakukan hal-hal yang tadi saya katakan, yaitu komunikasi satu arah bukanlah dosa. Tapi terkadang, kita juga perlu mungkin menjaga keseimbangan kita dalam mental kita, dan kita perlu berinteraksi dan membangun koneksi dua arah dengan orang lain, untuk alasan lebih lagi supaya kita tidak sendirian, Bapak Ibu Sedara. Sibuk dengan media sosial tidak dapat menghilangkan rasa kesepian. Kita butuh satu sama lain secara nyata. Kita butuh koneksi dengan manusia yang sesungguhnya. Mengobrol dan melakukan aktivitas bersama, seperti makan, nonton, atau olahraga bersama, dapat sangat membantu kita, Bapak Ibu Sedara. Di masa pandemi, mungkin kita memanfaatkan fitur chat, voice call, dan video call. Video call mungkin lebih disarankan karena bisa melihat ekspresi orang lain juga. Tetapi, saat-saat ini sudah pandemi berlalu, kita bisa bertemu langsung, Bapak Ibu Sedara. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan sentuhan manusia juga. Bagi kita yang selama ini lebih suka sendiri, yuk mulai kita untuk berteman, berkoneksi dengan lebih banyak orang secara nyata, Bapak Ibu Sedara. Nah, yang terakhir adalah kita harus berbuat baik kepada diri sendiri. Terkadang pikiran atau sikap kita sendirilah yang membatasi kita. Misalnya kita menyalahkan diri sendiri saat kita merasa kesepian. Hal ini justru akan merugikan keadaan. Saat kita kesepian, pastikan kita baik-baik saja kepada diri kita sendiri. Perawatan diri adalah ide yang bagus, terutama ketika kita merasa setih, Bapak Ibu Sedara. Ada sejumlah hal yang dapat Anda lakukan untuk menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Hindari self-talk yang negatif. Berikan ruang dan waktu untuk diri sendiri. Begilah jalan-jalan santai di tengah alam, konsumsi makanan yang sehat, olahraga, serta tidur yang cukup. Seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita perlu merawat dan menafkahi diri kita sendiri. Matius 23 ayat 39 mengatakan, Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika datang kesepian, mari kita datang kepada Tuhan, bersahabat, berkomunikasi, dan berhubungan dengan sesama manusia, serta berbuat baik kepada diri sendiri. Dan semoga empat hal ini akan membantu kita mengatasi kesepian kita. Terima kasih Tuhan Yesus membekati.